Hai, Mahira disini. Mau bahas Vicious Connect Redrive? Yang English fashion? Ayo kita bahas. Vicious Connect adalah game bersultan dari Sai Games, Pertama kalinya pada tanggal 13 Kalau gak salah, lupa Kalau salah koreksi aja di bawah Intinya Dulu itu masih dipegang sama Ameba, selaku web yang dulu Yang bermain Vicious Connect mungkin Paham lah ya tahun 2014 Kayak gimana? Dan juga dulunya itu adalah game Term-based RPG Yang dulunya adalah Sekai, beserta dunia-dunia nyata Anggepannya adalah game Game yang kamu bisa mainkan Dari Anggepannya real time Bisa langsung kamu mati Kalian bisa balik ke isekai Tapi balik ke dunia nyata Oke Kita lanjut lagi Jadi Sebenernya tadi pagi Aku dapat info Dari 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 Ini adalah game opsi yang benar-benar bisa dipakai Untuk Sebagai game Intinya Kalau aku bilang Dulu aku pernah Main Game Game Blue Fantasy itu lumayan ribet buat untukku sendiri lumayan ribet walaupun levelku udah lumayan tinggi tapi kalau soal progressing ya cukup tertinggal sih sangat tertinggal jauh dari apa yang dulunya aku bikin dulu pasti will win loh kalau nggak salah sekarang lebih fokus ke Vs.Connect karena gimana ya walaupun game santai tapi juga mementingkan apa namanya dari segi ke manajemen karakter walaupun ada juga apa namanya rating-rating yang kayak apa namanya ranking gitu rankingnya tuh harus berdasarkan apa namanya bukan berdasarkan lagi sih lebih tepatnya rankingnya itu juga dibikin sedemikian rupa supaya untuk apa mungkin mengikuti meta ya terserah kalian gitu kalau memang apa namanya ikuti meta kan juga nggak bermasalah soal itu dan lagi kalau aku lihat dari spesifikasi yang tertera pada Vs.Connect di rev yang English version ini untuk iOS itu hampir semua bisa karena sistem lama requirement nya tuh masih mentok di iOS 9 karena apa namanya pembuat dari gamenya sendiri itu dibuat oleh publisernya ya publisernya ya maksud publisernya tuh dibuat sama countryroll yang belum tahu countryroll mungkin apa mungkin udah nggak asing tuh kayak platform streaming anime lah bisa dibilang untuk platform streaming anime yang bener-bener tapi hanya untuk region-region tertentu aja gitu kalau di Indonesia sebenarnya udah udah nggak bisa sih at least mungkin apa namanya kalau kalian mau itu yang kalian punya apa apa iPhone iOS lah mungkin kalian bisa langsung ngeregistrasi lah di apa nanti ada link di bawah kita akan turmin aja nanti gitu kalau kalian mau mungkin kita akan bahas apa nanti kita akan review dikit Vs.Connect yang English version nanti early nya tuh tanggal 1 Maret 2021 kalau mau intinya tuh eh sebenarnya aku aku nggak bakal sangka gitu bahwa Sai game akan mengeluarkan game yang game princess connect mereka ke pasar global gitu ternyata aku kira cuma mimpi gitu namanya aku tahun 2019 tuh kayak berasa mikir gini oh ini game kayaknya nggak bakal keluar di global deh setelah ku cek ternyata ada kejutan kejutan lain Don dibuat oleh Sai game selaku developer gamenya dan aku cukup salut dengan Sai games dan walaupun kadang temenku juga sedikit brengsak gitu ya dibilang Oh Indra sepuh Indra sepuh matamu sepuh gitu ya nggak bisa kita-kita juga belajar juga gitu nggak mungkin saya enak-kita gitu bisa apa namanya kita sebagai Oh apa namanya player gitu ya kita juga juga belajar dari orang lain gitu Oh timnya ini makna bagus ini Oh timnya mana dipakai di misalkan pakai story yang mana dipakai di apa namanya di Luna power tuh yang mana yang di arena tuh yang kayak gimana atau yang arena 3-3 khusus tiga tuh yang bagaimana gitu pokoknya dia tuh ada kalkulasinya gitu atau yang dengan dungeon gitu misalkan yang extreme dua yang saat ini aku tampilin walaupun game footage-nya udah enggak lama sih X2 gitu misalkan pakai magic bisa pakai fisikal juga bisa tapi jangan sampai 10 detik kemudian tuh racunnya tuh cukup-cukup bikin selesai kalau aku bilang ya mungkin gitu doang gitu gitu aja jangan lupa like dan subscribe channel ku mahiraseu ya walaupun enggak terlalu menarik sih konten-konten ku hanya penting apa info yang kuberikan nih ya sehingga membapak buat kalian lah dan jangan lupa kunjungin Discord ku ada juga di deskripsi see you on the next video dan kita bertemu lagi pada tanggal 1 Maret 2021 bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati